hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan di dan ini mau he and I atau podcast am jajah konten baru podcast baru Mbak Agi atau Agnes Serkuso sinden warang guna singwis kondang di dunia pedalangan ataupun dunia kerawitan nah ini kita mau bincang-bincang dengan bagi mpung longgar kita sangat longgar sangat longgar apalagi mbak Agi ini karena aku juga kakak beradik jadi sering ikut aku Yohan apapun karena kita udah kenal lama selamat sore mbak Gipun kabarin saya sangat sehat lagi di masa pandemi ini kesibukan apa kesibukan ya ada pendidikan anak-anak nomor 2 tetap mengurus bisnis-bisnis yang menyonggo urib ya apa bisnis Allah bisnis aksesoris batu untuk terapi kesehatan juga kristal-kristal gitu aksesoris dari itu juga olah roti weh kelepon londo setelah kelepon dihujat sekarang lagi naik tahun dalam rasa dan pembunuhan baru yang bernama kekuang waktu Oh berarti besok online enggak itu khusus produknya balideso Oh berarti iya itu aku yang bikin tapi saya ada kerjasama yang khusus ya saya hanya produksi buat mereka dan memang itu dijual dengan capnya balideso Oh no no wah ternyata bisnisnya amin 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 yang mendingan uang asoi Yes karena dengan adanya pandemi kita sebagai seni mandi sangat terburuk saya enam bulan ada lima tujuh bulan tujuh bulan ada enam pintas tetanya ya usul malah enam pintas berarti satu bulan tapi selama Maret sampai Juli nggak ada sama sekali tapi Juli baru mula ya pada mulai menutup nanya virtual-virtual sama sekali nggak virtual tapi Juli udah ada yang offline di daerah utara Jatia lumayan 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 kalau virtual ya tuh jaga-jaga duit kalau virtual kan hanya untuk kegiatan raja berarti masa pandemi kita semua disuruh priapin ya mungkin income nya ada yang menurun ya kita gaya hidupnya juga harus sederhana tapi coba itu dihikmahi selama ini kita sangat dimanjakan ternyata Oh iya nah pas pandemi dan tidak ada apa-apanya kita baru merasakan bahwa wah kita biasanya sangat dimanjakan dan mungkin di jika ada seperti ini kita lebih rasojo hidupnya ya tidak macem-macem apa yang perlu ya itu nomor satu prioritas yang lainnya jadi nomor sekian kita udah nggak bergaya lah nah ini orang pandemi kan biasanya kan yang ngerti juga namanya seniman ini kan bulan-bulan laris lari seniman dari dalang orang sinden ataupun sing usaha terop usaha senapa punya yang sing nyambutnya ini sor kajang itu masa-masa laris-larisnya di bulan antara bulan berbatu ngantikan saya ini nah sekarang kan ini biasanya kan ketanggapan gue pengagutin cerantel akhirnya biasanya cerantel kalung gue suka tapi tapi itu kan sama celengan nggak apa-apa namanya celengan ada masalah tapi dengan adanya pandemi ya saya mau nganggut-nganggut mending timbang ngoyak gengsi kan lu mau makan ya kalau gengsi kan nggak makan ya makannya itu menuluh dan kita buat apa gengsi kita memang ternyata yuk masyarakat yang paling tidak penting kan nah nah ini berarti disarana kita mawas diri nah dengan adanya pandemi kan sebenarnya kalau kita diambil positifnya itu kan membuat kita kreatif ya betul nekat-nekatnya merganik kepepet kuih kreatif kalau kita dimanjakan dengan tidak adanya korona kita enggak akan muncul ide-ide betul untuk sahabat ya gulik sana pangan yang menjaga ke indian jaga ke orang mayang saya sangat bersyukur karena tahun ini banyak orang yang harus usahanya ya bangkrut total atau kulung tikar kalau saya itu usaha bisnis batu jalan malah ada tambahan usaha klub polondo ya saya bersyukur sekali nanti kalau misalnya bisa kembali sini dan tambah bagus ya lho mbakku ya udah tambah-tambah joss seks mana saya kerungu atan itu dengan adanya pandemi itu kan berarti melahat jalan baru nah berarti kan kita lebih mentah diambil positifnya itu kita kita lebih kreatif otak kita berjalan kalau kita ambil positifnya dan diambil negatif ya namun tolongso orang tolongso kalau aku gini misalkan tidak setiap orang digaji tapi pasti setiap orang ada jatah rezekinya nah ketika kita satu pintu ditutup kita harus berusaha untuk buka pintu lain supaya ada jalan untuk masuk rejeki dan itu menurutku ikhmahnya karena pandemi disitu biar kita lebih apa ya lebih berusaha bergratif kan bergratif untuk untuk menghasilkan pundi-pundi go menyambung kurep kalau saya sih ikhmah pertama setiap hari kumpul keluarga ikhmah kedua ya saya jadi punya ide apa yang saya bisa melakukan selain jadi kerja di bidang seniman karena itu juga sebenarnya kan seniman kita itu misalnya sing dan itu enggak mungkin di atas 40-50 tahun ya jarang jadi memang itu hal yang harus disiapkan saya menjadi apa setelah berarti kan dengan adanya pandemi pandemi kan juga untuk menyiapkan masa depan neorapa yurangun otom sini ya bisa juga Bok Monowo bisnis ini nanti soberjalan berkembang otomatiskan awal Dewi rasa sebagai seniman ke rasanya ke orang begitu jaga ke temen-temen tentang tanggapan jawab dah berapa tahun Indonesia sudah 16 tahun-16 tahun WSW Niro segera diproses baik ngapain tapi aku kan ngerti ne pak de laki sipu kursi negara jadi aku enggak mau rebutin tambah tanda tangan gitu loh bena no Ben betapa selesai dulu karena kan terlalu banyak yang harus mikir anak-anak dua-dua hanya dua sing baru soalnya anak-anak dengan candra ya tewek cowok sekarang ngapain pagi sudah bersuami lagi suami ini berondong tuh bisa berondong lagi suami tapi namanya judul kan enggak tahu ya Iya betul tapi nggak apa-apa namanya sementingan saling melengkapi melengkapi saling memperjuangkan dan berjuang bareng dan suaminya itu kan juga keluarga seniman betul pelan ee kiwar dono dalang cek dong betul-betul ini wane ae jadi titik seniman itu judulnya kadang kalau tidak jauh dengan dunia dunianya dan dirimu juga jadi tenang bisa nggak usah memikirkan urusanku aku jadi saya jadi dirimu nggak ikut anu sumelang ya biasanya kan aku sungguh tapi kalau aku sudah senang orang tahu bumi ya udah aku tinggal ini karena aku sudah sangat jawa nih ini karena aku sudah sangat jawa ini kan orang Jawa tapi ada apa sementingan dengan ayam temen semuanya itu harus tetap positif kita jangan terlalu kutus asa dengan keadaan ini pasti akan berubah pasti akan lebih baik tapi kalau pikiran kita sumpah kita terlalu memikirkan tanpa ada solusi tanpa mencari jalan keluar ya ujung-ujungnya sakit sakit terus wambruk Raja Sobo po Nah itu kuliah mengisi yuk yah yuk sedia dulu isi jurusan kedalangan kedalangan tapi larinya ke presiden yes ini suaranya ke AP saikyo saya ceturasi usabe uswari terus nginjani tayyup seraginan waris rawum was rawa musan was dengan tarif yang diatas rata-rata ya yang namanya itu Amin 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 kita menghargai bukannya kita menghargai karya-karya di wong-wong Jawa tapi menggeluti dunia kesenian Jawa itu kan yang rumit yang rumit itu kan itu yang kita hargai kan bukan masalah suara atau apa nih memang dunia seni fisiknya di Jawa itu serawong sangat bertolak belakang tapi bagi ini wis-wis Jawa nih wis-wis murawong menghargai menghargai kita tapi pola pikir dan lain sebagainya wis-wis mulai Jawa nih nah disini disini ya orang-orang Jawa jiraduk kaku makasih saya ini wis tak bimbing wis-wis selesai lagi bimbing saya wis-wis ayam menteram ini jadi jadi saya dengan agi ini dahus kaya-kaya berarti wis-wis enggak ada wis-wis enggak ada coro negi wis-wis tutupi jadi elekku aku udah ngerti elekku yang ngerti nah jiris ngerti apiku tapi aku singgung ngerti api apa orangnya mungkin kenapa kamu enggak buat YouTube belum pikir kesana kan kebanyakan sekarang kan dong buat YouTube Wah kau nyocok seniman ke YouTube kenapa kamu tak tertarik menurut iya karena aku melihat apa ya kalau memang motivasinya hanya sekedar cari penonton atau follower yaitu menurut saya terus kamu itu bisa memberi plus apa untuk mereka nah itu yang aku merasa berdua kalau saya itu kurung siap tapi aku juga melihat banyak banyak orang yang sekarang bikin konten gitu juga belum punya konsep yang matang kebanyakan pemula itu anggil konten tuh karena konten itu kan harus konsisten dan juga harus profesional dalam arti kemasannya seperti apa kesannya seperti apa kesan yang disampaikan secara tersirat dan tersurat ke apa nah itu aku belum ada saya sendiri berkerja menjadi youtuber udah hampir dua tahun itu belum merasa saya jadi provusional karena isi asal-asalan karena susah jadi YouTube susah susah kalau gitu anu bikin anu kelepon aja lepon aku rasa masa bujoko meneh ngerti Dewi ah istri saya tuh sekarang ngomong-ngomong putuh Oh iya kesibuannya kan kuih iya tapi wis ngomong putuh loro wis payson nginti Sekarang papa yang harus berkiprah betul berkiprah wis buh nengti caranya ngulik duit ini kan sekarang bahagia kan wis berkeluarga lagi ya bu jenis ini jenis coba jenis sasroh nah mas sastra ini mas sasroh ini matraman nah ditutup ke tak duduk ini nah kalau guys shooting ya nah ini mas sastra wii si imut guys ini ini mas sastra ini suaminya mbak tadi ini putranya kiwardono panor berburu Nomor tigahh yang tinggal baru-baru yang memakai meloro Mas Tuko Oh terus-terus lili wis berapa tahun tahun lebih dua tahun masa sih dulu dulu tak kira lagi setahunan nih waktu cepat berlalu luah lelah elok benar aku malah gak gak kesemari kesannya wisga kotek arah ini jadi hanya-hanya ada jarak mulai ada jarak saya ada jarak karena wis-wis aneh ngopeni wis aku serang ngopeni jadi wis apasakar sastro daripada aku jadi enggak kopan ya kan ayo jadi eh wis bergagam hampir-hampir dua tahun tapi rong-rong tahun rong tahun hubungannya Oh dua tahun resminya itu resminya 1,5 lebih 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 dua tahun Desember besok dua tahun cocok ya kalau kalau umur kan rasa gagas ya aku gagas rasa-rasa gagas teman-teman jadi menyerap auranya gini hahaha aku senang awalnya imut-imut jadi amit-amit aja tapi rapong ini kan Anu dia kan orang khusus spesialis pokoknya cuma kliwon spesial pokoknya orang khusus terbaik terpois ya iyalah kutu terbaik lah namanya suami masuk terjelek ya lebih ya kan ada orang yang bilang istri sempurna masak cuman ngine-nginekat ya ada bahasa ngonokan jono asing ngomong ah wakaya wakaya melukini hahaha ada rencana di anak merah ya jelas dong ya muka-muka tentang amin ini sudah sebenarnya anu uji contoh juga bih yoi pokoknya proses-proses udah buat terus di masa-muka seperti di masa pandemi nya ngang kalo ngapain ngomong makaku beri ya ngerak 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 pak dhuk sifu anu uji rapong ngelaki anak lorokan tapi dia juga gampang jadi anaknya ngerak oh iya jelas dong apa-apa gitu tadi ya yang penting aku melindungi muka-muka oleh keluarga aliem termu amin mien dipergayarkan bisa lancar-lancar langgeng pokoknya enak apa-apa sementing kapis dirembut saling komunikasi jangan ada miskomunikasi betul, saya ini roto pintar ini kan, banyak diputuh jadi kita bisa supportan ya ya gitu guys ini tadi obrol-obrolan tentang dengan Mbak Aki dan Mas Sastra saya mau apa itu Sastra? Sastra Tugia? kalau ada yang berlaku, Sastra Ginajar Sastra Ginajar apa ya? apa ya? ada yang berlaku, ada yang berlaku Sastra itu ini Sastra bukan Sastra kan? Sastra tetap Sastra, itu Sastra ini KTPO oh berarti Sastra ngerti guys obrolan-obrolan dengan Mbak Aki dan Mas Sastra terimakasih sudah berkarenan untuk mampir ke Gopupami oke saya juga terimakasih disini untuk mengoperasi peraluma omah, sarung, jagungan rakyat tanggungan lain nanti apa-apa witang jilain tuh tak kok gak ke witang nanti ke witang ngerti guys, kalau ada salah minta maaf ketemu lagi nanti obrol-obrolan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih bahagia Mas Sastra bye bye